Hai sekarang ketemu siapa nih yang ketangkep eh 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 Misha Hai apa kabar itu rambutnya udah gondrong coba dia udah gondrong mau ngalahin rambut gue ya kan ternyata penyakit kenapa sih harus lu tau nggak kayak Jepang-Jepangan tau nggak sih apa tuh namanya yang hahaha makanya nggak gitu bambang kayak lagi mau meres susu ya gue jadi kayak mau meres susu diaman dulu Halo panggilnya apa nih kicip 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 kicipin gue dong ini ini baru kita lagi mau nyicipin Nisha yang main bareng sama kita di siapa takut orang ketinggalan Yes Nisha jadi laki-laki yang suka selingin Yes tapi orangnya nggak suka baru mau gue bilang apakah diri di depan nyatanya I love it 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 hahaha Nisha di keadaan pribadinya aslinya real life nya kayak apa sih sebenernya seorang nah kayak gini nih iya gila kayak gini nih emang gampang aslinya seorang Nisha ya? gua ya? aslinya gua apa adanya aja kocak yang paling penting adalah fondasi gua sama yang di atas dan... sering bersyukur amin terus? sekarang? kamu bersyukur banget bisa dapet judul baru sama Kak Windy sama Kak Gina sama Kak Gina sama semua yang di sini dia manggil gua Kak Windy the first time luar biasa ini kehormatan besar banget bisa main sama para-para senior gua belagar banyak banget diajarkan untuk kesabaran diajarkan untuk tersenyum walaupun keadaan susah tapi itu dong iya 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 itu banyak mengajarkan hal yang penting iya iya yang suka di lupakan jadi di ingetin lagi sekarang iya iya ketompakan, persahabatan ya betul dan judul ini itu emang bener-bener gila ncus 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 terus tuh dong Kak judul ini bener-bener bener-bener bikin semua pemainnya tuh iya baiklah iya baiklah iya baiklah iya baiklah jadi chip-chip ini tuh biasa menanyakan apa lagi selain itu? misya punya target menikah di usia berapa? 25 saya bambang sekarang udah 35 masih belum udah 35 masih belum udah 35 masih belum mending terlambat daripada? tidak sama yang tidak bener dia piki blinder enggak dong belum belum saatnya aja bukan hatinya Siti, bukan hatinya kecewa cuma emang belum dikasih aja oh bukan bikin belum ini pacaran paling lamanya misya itu berapa lama? 4 tahun 4 tahun sama Mbak Mila ya? sama Mila ya itu yang paling lama? itu yang paling lama paling lama tapi waktu yang satu judul di Samudera Cinta itu sebentar ya? ya itu sebentar sama Haiko guys kenapa disebutin sih say? gak apa-apa oh gak apa-apa misya gak apa-apa ya? gak apa-apa misya misya udah dibutin dulu sebenernya sih jangan sih tapi nanti dia edit cewek idolanya Misya itu kayak apa sih? iya udah banyak yang tau lah gua sih gak anek-aneku aja yang penting dia patuh sama perempuan perempuan? pasti perempuan dia patuh sama perempuan dia patuh sama perempuan patuh sama Tuhan sama kalo ngomong kata pengertian paling banyak ya gua lebih spesifik kayaknya deh dia mau berbau dengan siapapun apa? membau? berbau sama siapapun tanpa status siapapun sama kalo secara fisik dia harus kecil kecil maksudnya lebih kecil dari gua oke lebih kecil dari gua gak boleh tinggi sama ya gak apa-apa juga sih kalo dikasih sama Tuhan gak apa-apa jangan yang lebih pokoknya tapi jarang kali yang lebih tinggi dari Misya ya Allah tingginya berapa sih? coba lihat 185 tuh aku kurangin lu aja 54 deh 54 kecil sih gua ini sebelahnya sama dia sama yang paling penting dia murah senyum oh bagi yang berminat sama Misya silahkan senyum yang banyak guys gua jadi kayak sayembara jadi sekarang ini dan lu disini kan berperannya sebagai Dimas cowok playboy sebagai ucok sebagai Dimas ya nah Dimas ini menurut lu peran yang menantang kah atau lu kan lumayan sinetron dari umur 14 tahun ya lu gua lah 14 lu lebay banget lu ada yang 14 tahun kakak lebay banget sih kak ketauan lu wabang kakak lebay banget sih enggak ini anak kembar yang suka keliatan seperti Marcel tapi ternyata Misya yang suka jalan-jalan karena Marcel sudah berkeluarga dan punya anak itu kan sekarang dulu-bulu Marcel lagi jalan-jalan oh gitu ya tapi itu suka juga kan disebut Marcel sering sampe sekarang juga nanti ini paling tag nya bersama Marcel bukan nama Misya jadi kalo itu ya pake nama dia ya tapi ya peran yang paling lu suka itu antagonis apa protagonis? lu lebih preferablenya apa? dua-duanya sama-sama menantang kalo tanya lebih preferable mana yang mana aja yang penting dapet kerjaan sama-sama menantang dua-duanya cuman gua lebih seneng jadi antagonis karena aslinya gua protagonis oh my gua udah mulai enak sendiri kayak jangan makan ya tapi itu tapi gua lebih seneng sama apapun yang dikasih selama sutradaranya bisa ngebuat karakter kita sesuai India mau bikin kuas sutradara udah cukup daripada gua kuas dengan dia gua sendiri seperti disini ya seperti disini terus kesannya lu ini pertama kalinya lu stripping di luar kota gak? iya dua kota pertama kali seru kalo sama kau ini sama kak Dina sebagai tuan rumahnya semuanya seru gak mungkin gak ada yang seru bukan tuan rumah bukan tuan rumah bukan tuan rumah saya ya tadi kan lu yang mengatur mengatur itu mengatur cara kita berkomunikasi entertain ya pokoknya di entertain windy ya kita dengan adanya kehadiran kakak yang luar biasa ini kita diajarkan untuk sesopan lagi menar scriptnya diajarkan untuk ada lagi jadi hal-hal yang kecil-kecil yang suka kita gak bersyukur kita diajarkan untuk bersyukur lagi jadi gua seneng senengnya karena biasanya kan kita kalo selesai shooting kita pulang kalo ini kita selesai shooting ketemu jadi dari awal ketemu selesai ketemu bangun juga ketemu di dapur kita ketemu pulang ketemu makan juga bareng di dapur semuanya jadi kayak keluarga iya kayak keluarga ya kayak keluarga banget bener-bener kayak definisi keluarga soalnya kita bener-bener pulang ketemu bangun ketemu shooting ketemu keluar ketemu makan ketemu semuanya ketemu terus ya cuman tidur doang ya gak ketemu jadi kayak mama 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 kedua ya mama kedua ya gua cembungin bapak lagi terus abis ini Misha pengen pak dapet project yang lebih menantang atau mau film atau lebih pengen tetap steady setelah coba kita lihat nanti komennya apa ya lebih baik gua dimana gua ngikut tadi deh kalian pernah sinet film tahun berapa oh udah lama banget tahun 2000 gak kayak 2000 9 atau 2010 gitu pas sambutan lagi masih gondrong-gondrong sekarang udah enggak tapi tapi gua lebih suka liat lo grondrong enggak gua lebih suka liat co cowok cepat gini eh mohon maaf lo udah gak berondong udah tua gua udah 25 aku udah 25 kak gua main sama Misha dari jaman anak jalan apaan lu jadi emak gue eh udah lama banget berarti sebelum itu malah dulu Misha masih kecil terus sekarang katanya udah pengen punya anak kecil karena Misha suka banget sama baby baby ya eh oh iya mau punya anak banyak ya kan udah punya keponakan keponakan katanya udah siap jadi ayah udah siap jadi ayah dia lagi belajar masak amin which is akhir masak bukan makan iya belajar masak iya ya cuma makanannya enak apa enggak itu lain cerita binatang yang gua punya aja pilih kalian gua aja gak makan makanan gua berarti enak apa enggak 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 tapi gua tetep belajar intinya itu belajar terus belajar 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 jangan pernah belajar tetep belajar asal lagi rusak ini kita lagi belajar untuk coba dan ini kamar gue guys yang asalnya rusak jadi kalo semua orang yang nonton udah kalo lagi syuting enak banget ya yaudah berarti nanti icip-icip ya ikut masak-masak ya boleh kapan kasih tau waktu tanggal dengan siapa pastinya dengan shalom Misha amin 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 sampe ketemu di icip-icip selanjutnya coba tolong kasih komen dan kasih tau siapa kira-kira mau di icip selanjutnya eh 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 jadi tolong komen siapa yang akan jadi jodoh Misha selanjutnya kita bantuin Misha sama-sama cari istri yang bener nanti gua undang teh nikahannya gua langsung baik tiga baik ay gimana apa kita mau bareng aja satu gedung harus judul harus judul amin oke terima kasih dapet pacar yang banyak bye bye assalamualaikum misya misya padahal disini tuh kerjaannya apa ya udah 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 misya tuh tau gak ya kalau misya tuh suka yang ngapain gak deh misya tuh disini doainnya bobo jangan lupa ya jangan lupa jangan lupa nonton di cip-cip subscribe like and komen subscribe subscribe like share ke temen-temen kamu bye assalamualaikum